Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab As-Sarfut Ta'limi wa Tadbiku fil Qur'anil Karim di fadilatid doktor Mahmood Sulaiman Yaqud fitur Allah Ta'ala wa nahnul an fi si'gatin jadidah ala wahya si'gatu fa'ala yufa'ilu mazilna natakallam an ma'ani auzan al-af'al al-mazidah makna dari wazan-wazan fi'il mazid kita katakan di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil makna wazan dari si'goh af'ala yuf'ilu kita katakan bahasanya af'ala yuf'ilu memiliki 12 makna sekarang kita masuk ke wazan yang kedua atau si'goh yang kedua yaitu fa'ala yuf'ilu taf'ilan makna yang pertama tufidu tilkas sigotu ad-dilalata alat taksir makna yang pertama dari si'goh af'ala yuf'ilu adalah makna at-taksir menunjukkan atas kasrah banyak wahual maknal ghalibu alaiha ini makna dominan dari kata fa'ala yuf'ilu kalau af'ala yuf'ilu kemarin makna dominannya apa? at-ta'diyah yang pertama at-ta'diyah mana yang pertama kalau fa'ala yuf'ilu mananya at-taksir takulu golaktul abu'aba bimana golaktul abu'aba marrotin atau miroron marrotan berada marrotin golaktu tidak kulta aglaktul abu'aba artinya menutup pintu biasa saja tidak ada makna taksir tapi kalau kamu katakan golaktul abu'aba artinya saya menutup pintu banyak maksud banyak apa? berulang-ulang tentunya bukan pintu yang sama banyak pintu di rumahnya dia tutup-tutup semua itu makna golaktul abu'aba atau contoh yang kedua kotak tusiyaba kotak tusiyaba saya memotong kenapa tidak ada kata kotak tu? karena kalau kotak tu hanya sekali saja sekali lakukan kalau kotak tu itu berulang-ulang sampai menjadi potongan-potongan kecil ada makna kotak tu wakala ta'ala wafajarnal ardu'uyuna bimana wafajarnal ardu'uyunan kasihran atau wafajarnal ardu'tafajiran kasihran kami pancarkan dari bumi itu mata air mata air satu dua banyak kami banyak memancarkan mata air dari bumi itu dari mana kita dapat kata banyak itu? dari wazannya kalau kita tidak pernah pelajari makna wazannya kita tidak bisa memahami makna seperti tadi wakala syair contoh syair perkataan syair wakattawaftu fil afaki hatta raditu minal ghanimati bil iyabi tawaftu ya kathirut tawaf ya wakattawaftu kathiran fil afak fil dunia ya tawaf ya tawaf banyak tawaf banyak keliling maksudnya Jadi apa-apa yang disebutkan dalam siir dengan bentuk mukhafafan Mukhafafan itu yang enggak bertasjid Mukhafaf artinya tanpa tasjid Maka kalau ada kata dalam siir Dan dia mukhafafan Tidak bertasjid tentunya Maka takdirnya adalah musyaddad Bertasjid dia takdirnya Contohnya mazil tu ugliku Ini tasjidnya apa? Ugliku Takdirnya adalah Ini fataha yaftahu Takdirnya adalah fataha yufatihu Jadi mazil tu ugliku Bimana? Mazil tu ugliku kathiron minal abuab Wa aftahu kathiron minal abuab Paham tu? Taip Yang kedua Maka yang kedua Wa min ma'ani fa'ala Adalah ad-du'a Maka yang kedua adalah Maka do'a Maka do'a Do'a Ini do'a bukan do'a ibadah Maksudnya do'a ini artinya Da'wah Panggilan Ajakan Ajakan kepada maful Bi aslil fi'li Untuk melakukan asal dari fi'il tersebut Contohnya Kita ingin mengundang orang untuk sukiya Sukiatnya minum Ya sukiatnya mi Minum Kita ingin ajak dia untuk minum Maka kita Tasjidkan saja Ya Kita Tasjidkan saja Fi'il tadi Jadinya Sakaituhu Dari kata Sak Sakian Maka do'a Maka do'a Taip Taip Wahakadha fi Jadda'atuhu Kultulahu Jada'an laka Aqortuhu Kultulahu Aqran laka Wa du'a Wahuna Ala maful Ladi huwa Dhamiru Fi sakaituhu Wa jadda'atuhu Wa aqortuhu Ay alha Jadi Yang menjadi maful Tadi kita katakan Kalau Ala wazanfa Ala yufailu Itu bermakna Ad-do'a Ala maful Mafulnya mana Mafulnya adalah Domir Mutasil Hwa disini Sakaituhu Sakaituhu Muhammadan Misalnya Nah itu bermakna Ad-do'a Dan mana yang ketiga Dari makna Siqoh Fa'ala yufailu Adalah Ad-dilalah Ala al-izalah Ad-dilalah Ala al-izalah Ini sama dengan Makna Af'ala berarti Af'ala ada Mana asal Bu'al-izalah Fa'idakulta Kasyartu Al-fakihah Ay azaltu Kishro al-fakihah Kasyro yukasyro Dikata kishro Kishro hatinya kulit Kulit buah Jadi Kasyartu al-fakihah Artinya Saya menguliti buah Ada mana Izalah disitu Ada Izalah hatinya Menghilangkan Menghilangkan kulit buah Begitu juga Contoh yang lain Keratu al-fakihah Keratu al-fakihah Azaltu Kurod al-fakihah Kazzaitu Aynahu Azaltu Kaza Aynayhi Kemudian Jallatu Al-fakihah Azaltu Jilda Al-fakihah Ini semua Menunjukkan Atas Al-Iza Al-Izalah Keratu Kurod al-fakihah Mana Kurod al-fakihah Kurod Itu Apa namanya Kutu Kutu pada Al-ba'ir Pada Unta Jadi Azaltu Kurod al-ba'ir Saya menghilangkan Kutu pada Pada Unta Kazzaituhu Kazzaitu Aynahu Kazzaitu Aynahu Azaltu Kaza Aynayhi Kaza Itu Kotoran Mata Azza Kazzaitu Aynahu Berarti Maksudnya Membersihkan Kotoran Yang ada Di mata Jallatu Al-ba'ir Menghilangkan Kulitnya Disembleh Kemudian Dihilangkan Kulitnya Menguliti Ini berarti Sama dengan Makna Af'ala Membedakannya Tentu Nanti dari Konteksnya Fak Al-fa'ilu Memiliki Juga Makna Sairurah Sairurah Tidak Kata Soro Menjadi Perubahan Perubahan Sesuatu Menjadi Mirip Dengan Sesuatu Yang lain Kawasa Itu Dari Kata Kaus Kaus Itu Artinya Busur Panah Kawasa Zaidun Artinya Zaid Menjadi Seperti Busur Panah Dalam Masalah Al-Inhina Dalam Masalah Merendahkan Badan Jadi Dia Menunduk Menundukkan Badan Merendahkan Badan Hampir Kaya Busur Panah Itu Maksudnya Tanah Liat Membatu Menjadi Mirip Batu Apakah Dia berubah Menjadi Batu Tidak Tidak Berubah Menjadi Batu Hanya Saja Berubah Menjadi Mirip Batu Mirip Dari Segi Kekerasannya Kepadatannya Begitu Tadi Kawasa Zaidun Tadi Kita Katakan Muhammad Mematung 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 Artinya Dia menjadi Seperti Patung Apakah Dia jadi Patung Enggak Seperti Patung Karena Dia manusia Bukan Patung Jadi Perbedaan Antara Soirurohnya Fak Alayuf Dengan Af Alayuf Ilu Kalau Af Alayuf Ilu Itu Soiruroh Perubahan Satu Bentuk Kepada Bentuk Yang lain Berubah Sempurna Air Berubah Menjadi Es Batu Kemudian Tepung Berubah Menjadi Kue Menjadi Roti Itu Soirurohnya Af Ala Tapi Kalau Soirurohnya Fak Ala Itu Perubahan Sesuatu Menjadi Mirip Sesuatu Yang lain Mirip Di Atah Kuncinya Dikata Mirip Itu Tidak Berubah Sepurna Tapi Berubah Menjadi Yang Mirip Dengannya Type Ini Dia Mana Si Ghoh Dari Fak Ala Yifa Ilu InsyaAllah Kita Lanjutkan Nanti Mana Yang Kelima Keenam Sampai Seterusnya Pada Kesempatan Sajidnya Bismillah Ta'ala Assalamuala Nabi Muhammad Waala Alihi Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh